musik musik kalau hartoknya rusak dia disantuk nah tapi kalau misalnya dari Allah Baru harus melewati jalanan tanah merah seperti ini yang licin musik 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 memiliki penduduk kurang lebih 1,5 juta jiwa Sulawesi Barat didominasi masyarakat desa ketimpangan pembangunan membuat warga hidup dalam garis kemiskinan menurut badan pusat statistik provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 12 persen musik 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 perjalanan Indonesia ku kali ini menuju kecamatan tapalang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tepatnya di desa Kopea musik musik sayangnya desa seluas kurang lebih 4.000 hektare ini masih berstatus desa tertinggal dalam indeks desa membangun musik musik perjalanan kami mulai dari desa taan dengan kecamatan yang sama sepanjang 22 km jalan menuju desa kondisi jalan sangat sulit untuk dilalui kendaraan musik musik pada tahun 2002 memang pernah dilakukan pengaspalan sepanjang 3 km namun hingga saat ini belum pernah diperbaiki lagi akibatnya jalan hanya menyisakan batu kerikil yang bercampur dengan tanah liat musik 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 Reng pegunungan membuat jalan sering tertutup tanah longsor. Saat musim penghujan tiba, keadaan makin parah. Jalan tanah akan menjadi sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat perjalanan ini harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Selain kami harus melalui infrastruktur jalan yang menungguan bebatuan, kami juga harus melewati jalanan tanah merah seperti ini yang licin sehingga kami harus berhati-hati karena kalau tidak kami bisa saja tergelucir. Jalanan tanah yang licin dan rusak parah membuat bandepan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Sekali dengan titik di mana banyak lumpur sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Bahkan kaki saya saja sulit diangkat sehingga saya memutuskan untuk turun dari motor dan melanjutkan perjalanan dan nantinya saya akan naik kendaraan dari atas. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km kami terpaksa harus menyeberangi Sungai Taupe. Di tengah perjalanan kami yang paling ringkan adalah kami harus melalui aliran sungai yang mana arusnya ini cukup deras dan kami harus satu persatu melewati rakit jadi harus berhati-hati. Saat surut, lebar sungai kurang lebih 100 meter namun saat musim penghujan lebar sungai bisa mencapai hingga 200 meter dengan ketinggian air bisa mencapai 3 meter. Akibatnya warga harus menunggu hingga 12 jam agar bisa melewatinya. Sulitnya akses membuat warga sering terisolasi padahal jalan inilah yang menjadi akses satu-satunya keluar dan masuk warga desa Kopeang untuk menjual hasil bumi mereka. Akibatnya roda perekonomian warga nyaris tak berputar sama sekali. Jadi untuk menaiki rakit ini hanya diperbolehkan satu motor saja karena memang kalau dilihat rakit ini sangat tiga layak apalagi sampai memelalui aliran sungai tidak ada penyangga atau pegangan rakit sendiri. Apalagi dengan arus yang deras seperti ini sangat membahayakan bagi warga desa Kopeang. Tak adanya jembatan penyeberangan warga hanya bisa mengandalkan rakit yang terbuat dari bambu. Menurut informasi warga sungai Kope ini pernah menelan korban jiwa. Warga pun terus berharap keadilan dari pemerintah agar ketimpangan pembangunan antara kota dan desa tidak terlalu jauh perbedaannya. Sehingga warga bisa terbebas dari isolasi yang mereka rasakan hingga saat ini. Ya sekarang semuanya sudah melalui rakit dan kami akan melanjutkan perjalanan ke desa Kopeang kurang lebih memakan waktu sekitar 2 jam lamanya. Ayo Bang. Sebenarnya jalur menuju desa Kopeang hanya sekitar 29 km saja dari kota kejamatan. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Ongkos ojek motor pun 300 ribu rupiah dan menggunakan mobil dengan penggerak 4 roda hingga 2 juta rupiah sekali jalan. Jelas ini membuat harga barang melambung tinggi di tangan warga Kopeang. Desa Kopeang terletak di ketinggian kurang lebih 700 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Memiliki warga kurang lebih 1.000 jiwa. Dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, padi, coklat, gula merah, sagu, kopi, dan nilam menjadi andalan mereka. Hidup dalam kemiskinan, warga desa Kopeang terus berjuang agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Salah satunya, memanfaatkan sagu. Menuju ke tempat pembuatan sagu kurang lebih 2 km dari pemukiman, melewati sawah, dan jalan yang sempit. Kami pun harus fokus saat berjalan agar tidak terpleset. Dalam perjalanan kami, di sini kami harus menyusuri sisi sungai dan ditambah juga kami melewati kebing yang mana ini jalannya cuma setapak saja. Jadi harus berhati-hati banget karena di sini cuma ada pegangan pipa untuk menghindari kami terjatuh. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di tempat pembuatan sagu. Dan inilah kebun rumbia, biasa warga menyebut pohon sagu milik Pak Ali Munding. Usia panen pohon sagu berkisar 6 sampai 7 tahun. Ayungan kampak yang tajam terus menghantam pohon rumbia. Dan saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana menebang pohon rumbia ini. Mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, pohon sagu ini terlihat lunak ya, apalagi kan isinya tuh sagu dari tepung-tempungan. Tapi kalau saya cobain ternyata keras banget. Bahkan perlu tenaga yang cukup kuat. Rumbia merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk ke dalam keluarga Palmay. Tanaman ini hanya memiliki satu titik tumbuh yang artinya batangnya tidak memiliki cabang. Rumbia dapat tumbuh mencapai 16 sampai 30 meter dengan diameter batang bawah bisa mencapai 80, hingga 90 sentimeter. Tanaman sagu ini tumbuh subur di daerah tropis basah dan daerah yang berlumpur. Tak butuh waktu lama untuk menebang pohon rumbia, hanya kurang lebih 10 menit. Pohon sagu yang telah ditebang kemudian dibelah menjadi dua bagian. Lalu, daging pohon sagu yang berwarna putih dikeruk dengan menggunakan alat yang terbuat dari bambu. Pukul terus-menerus sampai berbentuk serpihan kecil-kecil. Jadi sebelum diambil airnya, terlebih dahulu sagu ini harus ditumbuk menggunakan alat ini namanya apa bu? Saku. Ini terlihat sih sepertinya enteng ya, tapi ketika sudah menumbuk sagunya, karena sagunya banyak serat, jadi berat dan juga saya juga sudah berasa pegel. Setelah terkumpul, serpihan daging sagu dibawa ke penyaring sagu. Serpihan daging sagu kemudian dimasukkan ke dalam penyaringan atau biasa disebut landang, kemudian diremas dengan menggunakan air. Untuk mendapatkan sari pati sagu, biasanya warga Kopayang menggunakan kaki untuk menginjak-injak agar pati sagu dan air keluar. Saat belum panen, sebagian warga desa Kopayang harus memutar otak untuk kebutuhan pangan keluarganya. Salah satunya, Irawati. Ia membuat sagu menjadi pekerjaan alternatif untuk menambah pundi-pundi keuangan keluarganya yang masih serbas sulit. Nah, emang bayarannya berapa kok kalau misalnya jadi buruh sagu? Kalau bayaran sih tidak menentu keadaan ada kita dapat dalam per hari Rp45.000, keadaan Rp30.000, kan kita dapat dua-dua sagu dibikin Rp15.000, jadi itulah penghasilan biasa dalam satu hari. Nah, biasanya terus sagunya ini Bu, gunakan untuk dijual kah atau untuk kebutuhan harian, Bu? Keadaan dijual karena kebutuhan ada juga untuk dimakan. Ibu sebulannya dia mendapatkan berapa, Bu? Kalau misalnya per bulan kita kerja seperti ini palinglah Rp200.000, satu bulan Rp250.000. Kalau harapan kami tentunya terfokus untuk ke jalan karena kalau pun hasil kami melimpah di sini kalau jalanan terus begini sangat susah tetap hasil kami tidak bisa kami kelola karena orang di sini tidak mampu untuk membeli hasil kebung kami atau hasil sawah kami jadi tentu harus di keluar jadi itulah harapan kami. Hasil perasan Saripati Sagu mengalir bercampur air ke tempat tampungan yang terbuat dari pelepah rubia yang sebelumnya telah disediakan. Setelah tepati sagu terkumpul lalu dipindahkan ke dalam keranjang yang terbuat dari daun rubia tujuan menggunakan daun rubia agar sagu cepat kering dan tahan lama sewaktu disimpan. Satu pohon sagu dapat menghasilkan 50 hingga 450 kg tepung sagu basah. Namun saat pohon rubia yang semakin menipis warga kembali terlunta mencari alternatif makanan yang lain. Keadaan ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik membuat warga terus berusaha dan berharap pemerintah bersikap adil untuk kesejahteraan warga yang tinggal jauh dari perkotaan. Kondisi ekonomi keluarga yang masih serba sulit mengolah sagu menjadi makanan menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan yang sederhana salah satunya pembuatan dange. Bahannya cukup sederhana yaitu sagu, kelapa, dan gula aren. Pertama-tama masukkan sagu ke dalam baskom kemudian haluskan sagu yang masih beruncet gumpalan. Parut kelapa secukupnya lalu iris gula menjadi sampai lembut. Setelah semua siap, masukkan parutan kelapa ke dalam sagu aduk-aduk sampai rata. Langkah selanjutnya, adonan dipanggang di atas wajan yang terbuat dari tanah liat. Kemudian wajan yang kedua diletakkan di atas sagu yang telah dipanggang sebelumnya. Tunggu sampai matang. Setelah kurang lebih dua menit, saatnya kue dange diangkat dan diberi gula merah lalu dilipat. Penghasilan yang tak menentu kerap membuat warga desa Kopeang memanfaatkan apa saja yang ada di hutan maupun di kebun. Salah satunya Ibu Juryati. Ibu dari tiga anak ini sering mengolah sagu untuk dijadikan makanan saat simpanan beras sudah menipis. Ibu sendiri kerjanya sehari-harinya apa, ya Ibu? Petani. Sulit gak sih Ibu di sini menjadi petani di desa Kopeang? Sulit karena Jauh Pasar. Jalanan tidak bagus. Tidak cukup. Tidak cukup. Ini penghasilan saya. Tidak ada tetangga. Tidak cukup. Pinjam dulu anu. Pinjam tidak cukup. Biasalah. Jadi Ibu pinjam ke tetangga pinjamannya itu berupa apa Ibu? Apakah sembah koka atau pinjam uang? Ya macam-macam. Sembah koka uang. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Sancar tuh. Sancar. Sancar. Satu dua tiga. Memiliki wilayah yang subur tapi warga desa Paminggalan jauh dari hidup makmur. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Maka tak heran desa Paminggalan menjadi salah satu sentra pembuatan gula aren terbesar di Sulawesi Barat. letak pohon nira yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih tiga puluh menit akhirnya kami sampai di kebun nira. melihat pekerjaan ibunya yang setiap hari menantang bahaya Lisma pun tergerak hatinya untuk membantu orang tuanya dengan memanjat bahwa nira sepulang sekolah. Lisma hati-hati masih jatuh tuh. Nira disadap setiap 12 jam sekali pagi dan sore. Tanpa kenal takut Lisma menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun Lisma juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Lisma takut gak di atas? Kakak liatnya serem tinggi. Tidak, karena udah biasa waktu kecil bantu mam. Dari kapan emang Lisma? Bisa manjat? Masuk ke lift 4. 4 SD? Iya. Kenapa emang mau bantu mama? Karena kasih mama karena kakak saya sakit. Susah gak sih kalau naik ke atas tuh? Tidak, karena udah biasa. sakit gak lagi? Tidak. Setelah terkumpul air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Di gubu kecil inilah air nira dimasukkan ke wajan besar lalu disaring untuk dipersihkan dari kotoran. Jadi dikarenakan banyak dedaunan sehingga saya dan ibu menyaring supaya air nira ini lebih jernih dan juga lebih bersih lagi. Setelah mendidih kemudian timbo kami bilas dengan air nira yang panas. nah jadi tujuan untuk mengisi tempat air nira ini agar tidak basi karena memang tempat ini juga digunakan berulang-ulang untuk pengambilan nira di pohon di pohon aren. Setelah kurang lebih 4 jam air nira akan keluar buehnya dan diberi sedikit kemiri agar keras dan menambah cita rasa yang kurih. Nah supaya air nira ini menjadi gula merah biasanya ibu mencampurkan kemiri satu butir kemiri ini ke dalam air niranya. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Lebih 5 menit sebelum dicetak gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Ketika air nira ini sudah mulai matang biasanya ditandai dengan kerak-kerak gula yang sudah menempel di wadah panci dan kemudian ini harus segera diangkat karena kalau enggak nanti kering. Masa ini ya? dalam sehari busal miah bisa membuat hingga 18 buah dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. setelah mengeras gula aren lalu dibungkus dengan daun pisang yang sudah kering agar gula tidak lembab dan tidak mudah lumer hingga saat disimpan akan bertahan lebih lama. Satu bungkus berisi dua buah gula aren. Ibu pernah dapat pembantuan enggak, Bu? Tidak sama sekali? Iya. Kayak bantuan langsung tunai, sembako. Ada sembako juga. Tidak pen lakukan di yang sembako. Tapi kalau tetangga lain suka dapat? Iya, tetangga aku juga di sana dapat juga. Ya, walaupun Ibu tidak bisa berkata-kata tapi sebenarnya Ibu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan. Apalagi juga memang rata-rata warga yang ada di sini itu merupakan warga yang kurang mampu ataupun penghasilannya juga masih di bawah rata-rata. Bahkan Ibu saja sebulan hanya mendapatkan 300 ribu rupiah. Sedangkan untuk gaji ataupun pendapatan 300 ribu rupiah itu sudah masuk ke dalam kategori bantuan, baik bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako tapi Ibu di sini sama sekali belum mendapatkan artinya di sini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan juga belum mendapatkan keadilan tepatnya. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentulah tidak cukup. Pekerjaan apa saja dilakoninya. Ibu dari tiga anak ini hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. harga gula di pengepul lokal dipatok 12.000 rupiah padahal harga di Makassar bisa mencapai 21.000 rupiah per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat transportasi angkut hasil bumi warga menjadi mahal sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. berstatus desa tertinggal warga desa paminggalan berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas. jadi salah satu pasien yang sedang sakit saat ini yaitu mengalami pendarahan yang lumayan banyak sejak tadi pagi namun karena fasilitas kendaraannya baru ada di siang ini sehingga kami harus langsung segera membawa ke puskesmas terdekat untuk ditangani lebih lanjut pasien dengan pendarahan akibat keguguran bahkan harus menahan sakit menempu 15 kilometer perjalanan dengan mobil offroad untuk keluar dari desa jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang tentu melewati sungai bukannya tidak berbahaya airbah bisa saja datang secara tiba-tiba jadi bisa kebayang ya dengan perin orang sakit tapi kami harus menggunakan mobil seperti ini ditambah lagi bahwa banyak sekali kebatuan apalagi arusannya cukup keras ini sangat membayangannya opasien nah seharusnya disini kalau dibangun di batang mungkin akan mempercudah masyarakat dalam keluar masuk Indonesia melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan membuat ban mobil offroad sering slip dan terpleset di antara lumpur memang terasa sulit bisa dibayangkan perjuangan bapak pengemudi ia harus menjaga keselamatan pasien dan penumpang lain untuk keluar masuk desa berjalan mbak 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 ini kalau penanganan biasanya warga yang lagi sakit memang seperti ini atau bagaimana? nah, kalau di pengemudi kalau di pengemudi itu benarannya cuma dipus baru diruduk ke pus ke pus ke pus tanah tanah di atas kan terbatas tapi selalu di antar gini kalau memang butuh penanganan iya padahal kalau hardlocknya rusak iya di tanah nah, tapi kalau misalnya dari Allah, barang bisa kebayang ya jadi resikonya menggunakan kendaraan seperti ini kalau kita tidak berpegangan yang kuat itu bisa terjatuh apalagi orang yang sakit setelah menempuh kurang lebih setengah perjalanan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam kendaraan yang kami tumpangi mogok di tengah jalan kami pun harus turun untuk menarik dan mendorong agar bisa dilalui kendaraan lain pasien tadi sudah tindak tetapi mobil yang tadi kami tempatin atau kami tumpangi mogok dikarenakan jalanannya susah sehingga kami harus menarik menggunakan tambang ataupun tali agar mobil ini bisa lewat dengan semangat dan kekompakan kami terus berusaha agar Hartop segera bebas dari tancar setelah kurang lebih 20 menit akhirnya Hartop berhasil kami tarik dan kami pinggirkan namun sayang meskipun terus dicoba untuk di starter tapi tetap tidak hidup juga jadi meskipun mobil ini sudah kami coba untuk ditarik namun menjadi penghalang untuk kendaraan yang lainnya dimana isinya adalah pasien yang akan menuju ke puskesmas terdekat sehingga keluarga pasien memutuskan untuk meneruskan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor beruntung disini ada kendaraan roda 2 yang lewat sehingga pasien bisa langsung dilarikan ke puskesmas semoga saja pasien segera dapat ditangani dan segera diberikan kesembuhan ironi sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di kota mencari puskesmas terdekat hanya tinggal menunggu antian saja tapi kalau seperti ini mereka harus berjuang untuk mendapati berbagai macam rintangan seperti kedaraan mogok dan juga infrastruktur jalan yang sangatlah rusak kemudian juga lagi mereka harus menunggu lama untuk sampai di rumah sakit ataupun puskesmas terdekat sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat seperti halnya dalam politik hukum ekonomi pendidikan kesehatan dan sosial budaya namun bagi warga Kopea dan desa paminggalan keadilan masih sebatas mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati